Muka dimah persaudaraan setia haditerate Bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang Menurut kodrat iramanya masing-masing Menuju kekesempurnaan Demikian pun kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama Hendak menuju keabadian kembali kepada kausa prima Titik tolak segala sesuatu yang ada Melalui tingkat ke tingkat Namun tidak setiap insan menyadari bahwa Apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan Menyelinap di lubuk hati nuraninya Setia hati sadar Meyakini akan hakiki hayati itu Dan akan mengajak serta para warganya menyikap tabir Tirai selubung hati nurani dimana sang mutiara hidup bertahta Pencaksilat salah satu ajaran setia hati Dalam tingkat pertama berintikan Senah seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri Untuk mempertahankan kehormatan Dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang Dalam pada itu setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka Serta lawan dari kebenaran hidup yang sesungguhnya bukan insan Makhluk atau kekuatan yang diluar dirinya Oleh karena itu Pencaksilat hanyalah suatu syarat Untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi Maka setia hati pada hakikatnya Tanpa mengingkari segala mertabat-mertabat keduniawiaan Tindak kandas tenggelam Pada jajaran pencaksilat sebagai pendidikan ketubuhan saja Melainkan lebih menyelami Kedalam lambang pendidikan kecewaan Untuk memiliki sejauh-jauh kepuasan hidup Abadi Lepas dari pengaruh rangka dan suasana Segedar syarat bentuk lahir Disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan setia hati terate Sebagai ikatan antara saudara Sih Esha Dan lembaga yang bergawai Sebagai pembawa dan pemancar cita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!